Lupa dibagi dua, pertama ada lupa yang sifatnya positif, memang bagian dari fitrah kehidupan, diberikan lupa oleh Allah sebagai anugerah. Seorang ibu yang tidak pernah lupa sakitnya melahirkan, gak mau lahiran lagi. Betul, antum yang tidak pernah lupa dengan suatu kejadian yang sulit, berat. Bagaimana menjalani kehidupan itu? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Kalau tidak dibuat berikan lupa sebagai anugerah, itu tidak mudah mendapatkan keinginan dalam kehidupan. Tapi ada yang kedua, maaf, lupa yang bersanding dengan kesalahan. Penyebutnya bisa dua, satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Kata Nabi, sampai ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah mengalami itu? Nah, itu perbuatan setan. Tuhan, yang ketiga karena maksiatnya.